Al-Fatihah Neraka yang kekal itu Untuk orang-orang yang kafir Kafir itu Bukan hanya memeluk agama dan muslim Bisa jadi dia muslim KTP-nya Tapi di mata Allah dia kafir Karena melakukan pembatal keislaman Seperti menghina Syariat Mengolok-ngolok, mencelak Atau membenci Sesuatu dari ajaran Rasulullah Rasulullah SAW Nah ini Kafir juga Dan kekal hukumnya sama Jadi ada kafir asli Ada kafir karena Terjatuh pada pembatal keislaman Atau kekufuran, perbuatan kufur Nah itu yang kekal Dan ada Neraka yang tidak kekal Kalau yang kekal disebutnya Mu'abad Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 Dan ada yang Ghera mu'abad Yang tidak kekal Ini untuk kaum muslimin Yang selamat dari dosa syirik Selamat dari dosa kufur Tapi tidak selamat Dari dosa Selainnya Dan dia mati Dalam keadaan Tidak taubat Dari dosanya itu Ya Nah Kemudian yang kedua Dampak dari Mendurhakai Rasul Adalah Kalau yang pertama Jelas ya Dalilnya surat ini Al-Muzammil Ayat 15-16 Yang kedua Sababun lilhalaki Wa dalal Mendurhakai Rasul itu Sebab kebinasaan Dan kesesatan Ya Ya lihat Tahlul bid'ah Semakin jauh Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Akibatnya apa Mendurhakai Rasul S.A.W Tidak ada Pengagungan terhadap Sunnah Nabi S.A.W Allah berfirman Di surat Al-Ahzab I.36 Wa man ya'asillaha Wa rasulahu Faqadu Dalla Dhalalam Mubina Barang siapa Yang mendurhakai Allah Dan Rasulnya Sungguh dia telah Sesat dengan Kesesatan yang nyata Iya Hada Firaq Mestakim S.A.W S.A.W S.A.W